selamat menikmati makanya salam ada tiga salam yang pertama wajib dijawab salam yang kedua tak boleh dijawab salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya salam yang pertama wajib dijawab salam saya tadi salam yang kedua tak boleh dijawab salam imam waktu solat subuh tadi salam alaikum warahmatullahi tak boleh kita jawab wa'alaikum salam pak imam salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya waktu ziarah kubur salam alaikum ya ahlal kubur wa'alaikum wassalam maka kita tetap ucapkan salam assalamualaikum ya ahlal diar minal mu'minin wa'inna insyaallah biikum la'iqun yarhamullahu al-mustaqlimina wal-musta'khirin nas'alullah alana walakumul afiyah sendal di tenteng sendal selop paling bagus tenteng tapi kalau khawatir kotor, jorok, becek boleh dipakai tak apa-apa afdal lalu kemudian jangan menginjak li'ayyajlisa ahadukum ala jamratin duduk di atas bara api neraka fatuhriqusiyabahu terbakar kulitmu terbakar bajumu khairun lebih baik daripada duduk di atas kubur ini banyak orang ziarah kubur tiga kesalahan duduk di atas kubur nginjak kubur dan menjadikan kubur sebagai asbah robah setelah itu bacakan ayat begitu kata imam al-qurtubi dalam kitab at-tazkirah begitu kata imam ibn al-qayyim al-jawziyah murid ibn al-taimiyah dalam kitab ar-roh bacakan ayat quran sampai kul wallah tiga kali kulun falak sekali kulun binas sekali al-fatihah sekali sampai apa tidak nih pausat sampai kata nabi kalau ada orang meninggal kuburkan cepat-cepat pada bagian kepalanya bacakan al-fatihah pada bagian kakinya baca ujung al-baqarah tiga ayat lillahi mafis samawati wa mafil ar hadis riwayat tabrani yang kedua pesan abdullah bin umar bin khattab anak umar bin khattab nanti kalau aku mati bacakan pangkal al-baqarah dan ujung al-baqarah disebutkan imam nawawi dalam kitab al-adhkar bacakan pangkal al-baqarah sampai lima ayat wa ula'ikahumul muflihun bacakan ujung al-baqarah tiga ayat lillahi mafis hadiahkan allahumma awsil thawaba maqaratuhu sampaikan lah pahala bacaanku kepada almarhumah bagi yang sudah hafal yang tak hafal pakai bahasa indonesia selamatkan emakku dari azab kubur ya Allah jauhkan dia dari azab neraka saya gak bisa bahasa Arab Pak Ustaz berdoa pakai bahasa Arab empat saja a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mumsalin a'udhu billahi bismillah alhamdulillah selamat sisanya pakai bahasa kita masing-masing Allah maha tau ini banyak juga orang berdoa tak ada orang yang berdoa diam ya noa itu jangan terlalu detail jangan terlalu umum ini terlalu umum ya Allah sebenarnya banyak yang mau ku mintakan padamu tapi rasanya tak perlu ku sebut satu-satu karena ku yakin kau tahu yang ku mau ceritakanlah kalau kita bawa anak oh ma engkau mengandungku sembilan bulan sepuluh hari bersimbah darah engkau melahirkan aku berapa kali engkau tak jadi solat tarawih gara-gara aku menangis berapa kali kau tak jadi tahajud kena aku malam merahum meratap berapa kali kau tak jadi solat dua kena aku kencing di kain berapa kali kau hampir makan menyuap nasi tak jadi kena-kena aku berapa kali mata orang tajam menengokmu di masjid kena aku menangis orang menengokmu supaya aku dibawa keluar hari ini tak bisa ku balaskan mak maknya yang masih hidup umur tujuh puluh umur lapan puluh jurus menghadapinya satu saja diam menghadapi ibu ayah yang umur tujuh puluh lapan puluh diam beli selasiban diam duduk dengar yang baik dia memang sudah tak bisa lagi diajak kompromi orang tua macam Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa sembilan kata orang tua macam Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa tunggu-tunggu saja hilang sendiri jangan sampai kita cakap kasar sumpah serapah marah marah setelah dia meninggal barulah kita menyesal omah tak ada guna pikir dulu pendapatan sesal kemudian jadah berguna tidak tidak ia selamat menikmati